Dimintai pendapat sebagai ahli, apa yang dilakukan oleh Firly itu. Ada kes. Saya datang sebelum diajukan pertanyaan, ditayangkan dua video singkat. Video singkat. Saya bilang, oh ini bukan etik ini. Ini pidana. Pidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, jumpa lagi dengan orang hebat yang terus-menerus menjadi penjuru dari kewarasan kita. Hari ini hadir Abdullah Hehamahwa. Saya biasanya menyebut Bang AHA. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Ini pertama kali ya di channel ini ya. Betul, pertama kali. Dan ini jadi penting Bang Dula ke sini. Karena saya melihat kok ada sesuatu yang menarik nih Bang. Kalau melihat perjalanan karirnya Bang Dula, terutama di ujung karirnya itu kan, di KPK itu. Ada Dewan Pernasehat, ada Dewan Pengawas. Kayaknya Dewan Pernasehat dulu walaupun ya kayak semacam perlu, nggak perlu gitu ya. Tapi punya peran strategis yang luar biasa sekali. Kalau dibandingkan dengan Dewan Pernasehat sekarang, Masya Allah. Itu bedanya itu, bedanya dari Sabang sampai Merauke. Oleh bilang, langit sampai bumi nggak enak dari Sabang sampai Merauke, itu bedanya. Kita baru menghadapi satu situasi yang kritikal banget. Ketua KPK dituduh. Dan bahkan proses penyelidikannya naik menjadi penyidikan dengan dugaan yang nggak main-main soal pemerasan. Jadi satu istilah yang diperkenalkan, pemberansan korupsi dikorupsi. Atau pemerasan korupsi mati di kandangnya sendiri. Atau sedang dipersoalkan di kandangnya sendiri. Dan ini menghina betul proses pemerasan korupsi. Dalam pengalamannya Bang Ahai ini, banyak kan Bang? Masih ingat periodenya Pak Abraham Samad juga kena itu. Tidak ada beberapa periode-periode lainnya. Mungkin menarik kalau mengulik itu sih sebenarnya Bang Ahai. Iya. Jadi Pak BW, pertama saya harus kemukakan bahwa perseratan seseorang diterima jadi pengguna KPK, itu dua faktor. Integritas dan profesional. Kompetensi dan integritas. Kenapa diperotaskan pertama integritas, baru profesional. Karena kalau profesional, sudah jadi pegawai bisa dilatih. Bisa dikelat, bisa diimtek dan seterusnya. Tapi kalau integritas, kalau dari sononya sudah begitu, itu susah. Itu karakter yang embedded di dalam itu ya. Saya beri contoh, waktu angkatan pertama penyidik direkrut. Waktu itu SOP-nya bahwa untuk integritas nilai 1 sampai 5. Minimal harus 4. Uh, baru lulus. Seorang penyidik dari kemulisian otomatis itu, itu 3,5 nilai integritasnya. Menurut SOP tidak lulus. Karena harus 4 minimal. Tapi karena waktu itu penyidik pertama 2004 itu, maka kemudian ada pemerintah kata, yaudah nanti sampai diperbaiki. Sampai diperbaiki. Yang satu, nggak bisa. Ini SOP, harus 4. Tapi akhirnya kebenarnya suara terbanyak. Pokoknya berpikir pragmatis. Tidak sampai satu tahun. Kejadian. Kejadian. Betul, betul. Ada satu yang ditangkap itu kan. Itu apa namanya. Dia menangani satu kasus. Kemudian saksi itu dia peras. Sehingga hanya kemudian. Dan itu menariknya ditangkap sendiri oleh KPK. Jadi teman-teman sendiri tangkap dia. Jadi waktu itu, sebelum ditangkap, saya baca di koran. Waktu itu kan kantor kita masih di kantor lama Juanda. Kemudian kalau yang penindakannya di belakang istana seperti itu. Jadi saya pagi itu terus datang ke kantor pimpinan dengan penindakan di belakang istana itu. Ketua, saya bilang, Pak, ini kesempatan Bapak untuk menyelamatkan nama baik kepolisian dan juga menyelamatkan nama baik KPK. Karena Bapak pernawilan polisi. Nah ini penyidik dari polisi, Bapak harus untuk. Jadi saya minta segera diproses, ditangkap. Kata Pak T.R, Pak Taufik, kita sudah sepakati untuk diproses. Nah itu mungkin beberapa hari kemudian terus teman-teman berangkat ke Bandung, tangkap dia, maksud. Jadi itu yang saya katakan bahwa selisih 0,5. Tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Nah dari kasus itulah kemudian saya aktif di internal email KPK untuk mulai push isu itu. Amal push, jadi apa nanya. Waktu itu saya mulai dengan pada awal Ramadan, jadi 30 hari Ramadan itu hari kerja, itu setiap hari. Oh bikin ini kayak notarian gitu ya. Notarian itu setiap hari seperti itu. Saya ingat itu kalau nggak salah itu temanya itu bekerja sambil gembira. Jadi bagaimana supaya motivasi itu. Begitu. Sudah itu kemudian terjadi lagi kasus di mana pengawasan internal KPK itu kan sewaktu-waktu melakukan razia. Razia atau sewaktu-waktu periksa apa namanya, narkoba apa namanya. Nah pada 2006-2002. Kok KPK periksa narkoba? Iya, peserta. Oh nggak diperiksa. Apakah dia ini kena narkoba apa nggak? Insektif atau tidak? Oh iya iya. Bukan nanganin kasus narkoba, saya yang salah. Bukan, bukan. Jadi ya. Diperiksa supaya apakah ada indikasi kena narkoba apa nggak? Raja begitu. Nah di satu ruangan, ternyata pegawai ini dia bukan bagian keuangan. Dia di deputi pencegahan. Tapi karena kekurangan SDM, waktu kemudian dia tugaskan untuk menampung uang-uang sisa dari pejabat yang perjalan dinas, dia simpan. Tugas PIN ternyata lihat, uang yang di PTK itu dengan dicatatan, itu tidak matching. Tidak matching. Akhirnya kemudian di proses pengawasan internal, kemudian sampai ke DPP. DPP itu Dewan Pertimbang Pegawai. Apa hubungannya dengan tes narkoba itu di situ? Nggak. Sekali-sekali tes narkoba. Sekali-sekali periksa apa namanya. Petit case. Petit case seperti itu. Itu dalam rangka menjaga integritas. Menjaga integritas itu. Sebab apa namanya, sehebat-hebat orang bagaimanapun, jika tidak dikawal, tidak dikontrol, maka kemudian bisa terjadi apa. Sebab apalagi kita tahu ada Gium itu bahwa power tend to corrupt. kemudian absolute power, corrupt absolutely. Jadi kalau misalnya dianggap KPK itu punya power luar biasa, meskipun saya bilang, tidak juga apa namanya. Dia terkontrol, nggak absolutely juga. Seperti itu. Sehingga ketika di MK waktu, apa namanya, yuri serifu terhadap undang-undang, apa namanya, KPK, saya bilang sama Hakim bahwa bisa buktikan atau tunjuk kepada saya dari Orde Baru sampai sekarang, ada komponen memeriksa Kapolri. Bisa tunjuk kepada saya dari Orde Baru sampai sekarang, ada Komisi Kejaksaan memeriksa Jaksa Agung. Belum pernah. Tapi di KPK, pimpinan KPK, ketua KPK, anggota Komisi KPK, diperiksa oleh anak yang baru satu tahun jadi pegawai KPK. Pengawas internal. Jadi itu apa namanya, sebab saya bilang bahwa di KPK semua tidak ada malaikat, semua manusia. Bang, tapi kan kita nggak ngomongin proses itu. Ini kelakuannya Firly. Nah, jadi kalau Firly ini, ketika dia jadi deputi semenindakan, saya diundang oleh pengawas internal. Dimintai pendapat sebagai ahli, apa yang dilakukan oleh Firly itu. Oh, ada kes. Ada kes. Ada kes. Nah, saya datang. Saya datang sebelum diajukan pertanyaan, ditayangkan dua video singkat. Video singkat. Saya bilang, oh ini bukan etik ini. Ini pidana. Pidana. Ini videonya itu berupa apa bang? Apa namanya itu? Jadi dia berpelukan dengan gubernur yang sedang diawasi oleh KPK. Dua kali. Gubernurnya laki perempuan? Laki. Loh, kok itu jadi sesama jenis? Karena undang-undang KPK nomor 36 itu, pasal 30 itu mengatakan bahwa pimpinan KPK tidak boleh berhubungan. Langsung maupun tidak langsung. Berhubungannya nggak boleh, apalagi berpelukan. Dengan tersangka, calon tersangka, caksi-calon saksi, dan keluarga langsung tidak langsung. Ini dia. 19 ayat 1. Seperti itu. Jadi saya bilang, ini pidana, bukan etika. Maka diproseslah. Diproses, kemudian DPP, bentuk majelis kode etik, dan dijatuh hukuman. Bahkan videonya ada dua. Ada dua. Terus yang satu lagi apa? Yang tadi berpelukan. Orang yang sama, cuma dua kali. Dua kali berpelukan. Dua kali berpelukan. Berpelukan. Jadi saya bilang, Nah, kemudian, dijatuhi hukuman. Berhentikan, diberhentikan. Diberhentikan. Siapa yang diberhentiin? Firli, sebagai diputi penindakan. Oh, sudah ada putusannya? Putusan. Cuma saya, waktu itu kesalahan saya, atau apa, saya kan koordinator penyusunan SOP, KPGA, 2005. Tapi saya waktu itu objektif, bahwa bagaimanapun, otoritas ada sama konfisioner. Jadi pengawas internal sudah sampai pada putusan, bahwa itu pelanggaran pidana? Majelis kode etik. Oh, majelis kode etiknya. Jadi, internal. Pengawas internal kan, pereksa kan. Apakah diundangnya sama pengawas internal kan? Iya, ke DPP, dioperasi mempenggawai, bentuk majelis. Majelis kode etik. Nah, itu kemudian diperiksa oleh majelis kode etik. Itu kemudian jatuh hukuman bersalah. Cuma kan SOP-nya, di KPGA itu, yang menentukan bersalah atau tidak, itu majelis kode etik, DPP, tapi eksekutornya pimpinan. Coba-coba kita cek dulu, pimpinannya siapa pada saat itu ya? Pimpinan Wapi itu, Agus Raharjo, Laude Sarif, Saud, itu mohon. Halo, Pak Saud. Cuma Pak Saud, yang menyatakan juga bahwa dia, ini kan, kalau nggak salah, dalam perbincangan, ini menyatakan bersalah kan? Bersalah, ya betul. Cuma teman yang lainnya. Belum terbit SK itu, dipanggil, ditarikkan, temannya udah tahu. Tunggu dulu, ada satu lagi yang belum dilihat, Alexander Marwata di situ juga tuh. Itu yang saya sedihnya itu, karena, Satu lagi siapa ya Pak? perempuan, Panjaitin. Oh, ini, ibu, iya, 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 kok lupa kita, perempuan terus jadi lupa, mendadak lupa kita, iya terus, oke. Jadi, karena sudah didengar itu, ditarikkan, ditarik, kemudian akhirnya jadi Kapolda. Jadi bukan di, di, apa, di demosi, malah kemudian, apa namanya, promosi Kapolda. Karena sama-sama orang, satu kampung kan, begitu. Kapolda-Kapoldanya siapa tuh, Bang? Kapolda itu yang sekarang jadi, Menteri Dalam Negeri. Itu ada kasus Buku Merah, ada kasus Buku Merah? Saya nanya, ini, saya nanya ini. Jadi, disitulah saya lihat skenario-nya. Saya ditanya sama wartawan, waktu itu, kenapa Pirli bisa terpilih jadi ketua KPK. Jadi saya bilang, beliau itu mantan deputi pendendakan. Jadi tahu kasus-kasus, di pansel, kemudian sampai di DPR 56 anggota Komisi 3 melihat suara aklamasi itu belum pernah terjadi seperti itu solid betul jadi saya bilang dia mantan di putih penindakan jadi tau kasus-kasus jadi saling menyandar seperti itu tapi kemudian kenapa dipaksakan untuk harus disana karena ada kasus buku merah tunggu dulu bang sebelum lanjutin panitia seleksinya ketuanya siapa tuh ya biar kita runtut semua nah itu yang biasa galak tentang apa itu money laundering bu yanti maksudnya yang apa sama-sama dosen di trisanti sekarang udah dosen luar bahasa saya udah pindah ke saya pernah sama-sama beliau dalam satu panah begitu beliau keras kemudian beliau juga pernah kritik saya waktu saya pancel ini pancel gimana kemana wah itu nah ternyata jadi pancel lebih parah lagi lebih parah lagi diduga lebih parah lagi bukan diduga faktanya lebih parah fakta seperti itu nah sehingga akhirnya kemudian dianggap dianggap bahwa dia disana untuk mengamankan soal buku merah soal buku merah itu kan melibatkan kapolda dengan gubernur DKI waktu itu yang kemudian kapolda ini menjadi kapolda itu biar jelas nih tiba-tiba jadi Pak Firly terpilih jadi ketua KPK ketua KPK terus itu tadi missionnya diduga seperti itu diduga seperti itu untuk mengamankan sehingga kemudian entah buku merah itu kemana apa segala macam nah ini kemudian akan jadi apa namanya jadi kapoldri kemudian jadi presiden kemudian menteri dalam negeri dulu terlibat buku merah sekarang terlibat buku yasin diduga terlibat karena kain tanda buku yasin jadi oleh karena itu maka ada 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 gium kalau apa namanya orang pernah berdusta berbohong maka dia harus berdusta kedua kali untuk menutupi dusta yang pertama begitu juga dusta kedua ditutupi oleh dusta ketiga berintu seperti itu rangkaian dusta rangkaian dusta seperti itu sehingga kalau misalnya sekarang itu terjadi pelanggaran-pelanggaran kodetik dan pidana itu sudah semacam sudah terbiasa begitu sudah terbiasa kalau kita membandingkan bang ini kan ada bang dulu itu kan kalau gak salah hampir sepuluhan kasus yang pernah diperiksa itu kan membandingkan dari berbagai kasus yang pernah terjadi KPK sepuluh sih sebenarnya sedikit bang kalau dibandingkan cuman kita tidak kan karena zero tolerance jadi gak ngelihat sedikit banyaknya kan kalau membandingkan dari berbagai pelanggaran etik ya pada saat itu ya atau kejahatan yang diduga dilakukan teman-teman sendiri waktu itu Pak CMH Wakil Ketua KPK karena KPK mengajukan anggaran ke DPR untuk membangun gedung baru gedung merah putih sudah disitu oleh Menteri Keuangan tapi dibintangin harus DPR tapi dibintangin sementara kapasitas gedung KPK lama itu kan cuma 450 sedangkan sudah hampir 9.100an sudah 600an bahkan kemudian kita pakai satu lantai di BUMN di Merdeka Barat karena sudah seperti itu nah akhirnya kemudian Pak CMH ini inisiatif untuk ketemu salah seorang anggota komisi 3 supaya kemudian bagaimana dilancarkan itu itu cuma ketemu dan saya periksa ini anggota komisi 3 ini ketika bentuk komite etik saya panggil oh jadi ini ketika KPK mau perlu gedung terus sudah gitu sudah disetujui Menteri Keuangan cuman belum dapat persetujuan dari komisi 3 ada inisiatif dari salah satu pimpinan KPK yang namanya Chandra Hamza itu ketemu dengan komisi 3 si Nazarudin itu oh Nazarudin jadi Chandra Hamza ketemunya Nazarudin ya di hotel di apa semacat gimana itu untuk bicarakan itu oke jadi dari situ waktu saya tanya Nazarudin setelah bentuk komite etik kan saya panggil cuma ketemu aja ngobrol tidak ada apa-apa janji apa-apa karena itu maka CMH itu kemudian bebas dari putusan komite etik karena cuma ketemu dan kemudian tujuannya adalah untuk kepentingan KPK KPK seperti itu itu bentuk komite etik oke yang Bang Dula katakan bahwa kesnya itu walaupun seperti itu tapi serius ditanganinya apalagi kalau seperti Firly naik helikopter kemudian ketemu tersangka kalau misalnya waktu Pak BW pimpinan ketemu tersangka tidak apa-apa karena Pak BW waktu itu adalah penyidik-penyidik penuntut umum jadi punya otoritas kalau undang-undang KPK yang baru itu tidak boleh karena bukan lagi penyidik-penyidik penuntut umum jadi otoritas tetap ada sama penyidik-penyidik penuntut umum seperti itu jadi ketemu dengan gubernur di Papua apa urusannya padahal ada penyidik-penyidik dan seterusnya begitu lagi tentang apa yang diisukan tentang kebocoran dokumen di ECT SDM terus kemudian sekarang dengan mental kalau misalnya ketemu itu sebelum proses baik full bucket maupun sampai penyidikan maka tetap kena melanggar etik karena di pasal 19 ayat satunya jelas dengan alasan tanpa dengan alasan apapun ketemu dengan alasan apapun karena ini penyelenggaran negara waktu KPK jelit 1 sebelum di amandemen kode etik pimpinan KPK itu pimpinan KPK dia boleh main golf tidak boleh main golf karena karena di tempat itu tempat bisa terjadi lombi-lombi Firli kan saya lihat di TV dia katakan itu tempat terbuka berarti beliau tidak baca tidak baca SOP KPK bisa tidak baca bisa juga tidak faham nah nah jadi itu tempat terbuka golf juga tempat terbuka banyak orang bukan dua orang kecuali saya sama KPK saja seperti itu nah ini kan ternyata maksudnya Mbak Fir itu supaya tidak terjadi pelukan karena tempat terbuka nah sehingga dengan begitu maka kalau misalnya kasus kementan itu belum ditangani ketemu itu etik dia pelanggaran etika tapi kalau sudah ditangani meskipun baru puluh bakit misalnya belum sampai ke penyelidikan masih dumas misalnya puluh bakit itu sudah kena pasal 36 itu apa namanya tapi kalau kemudian pembicaraannya sudah dalam kaitannya lu mesti kasih gua ini itu kan udah beda kalau itu sudah masuk kan sudah pidana yang tadi saya katakan kalau ketemu main badminton kasus kementan belum sama sekali nah itu pelanggaran etika karena ketemu penjabat penyelenggaran karena kalau baca itu bang pasal 36 dikaitkan dengan pasir 19 pimpinan KPK itu tidak boleh ketemu dengan orang yang potensial menjadi tersangka itu artinya memang sudah tidak boleh ada alasan apapun jadi tidak perlu mens rea katanya tidak perlu mens rea dan itu dalam kasus Firly itu tidak perlu lagi ada mens rea atau motif dibalik itu apalagi kemudian ketemu motifnya itu sudah tambah berat lagi cuman ada gak pimpinan KPK yang lain yang kasusnya itu menarik gitu kan kok Bang Dugan Ahan tadi yang tadi itu Pak Firly lagi yang lebih utih kasus pimpinan KPK yang lain ada gak yang jadi contoh menarik kalau yang ada itu kalau kasus-kasusnya di KPK itu kalau mau dilaksanakan atau diterapkan di kementerian lembaga negara semua habis semua habis jadi misalnya Pak Abraham Samad Pak Abraham Samad itu waktu periode Pak BW itu saking bersemangatnya orang-orang KPK waktu itu terhadap Ketua Umum Partai ini ngomongnya besar apa segala macam seperti itu maka kemudian Sekretaris Pak Abraham Samad ini kemudian rencana untuk seperindik itu dibocorkan ke salah satu wartawan maka kemudian itu dianggap sebagai tidak bertanggung jawab terhadap anak buahnya Pak Abraham maka dibentuklah Komite Etik nah Pak Abraham Samad itu menunjukkan bahwa beliau tak atas asas supaya kemudian tidak ada kekebalan hukum bagi seseorang beliau bersedia untuk diperiksa seperti itu nah jadi padahal itu bukan beliau yang lakukan Sekretarisnya tapi saya waktu periksa Sekretarisnya saya paham betul saya paham betul karena dia dia bilang anu Pak sombong sekali itu apa namanya anggota DPR itu ngomong nanti saya buka jilid 1 jilid 2 kalau saya ambil 1 rupiah aja digantung di Monas saya ditanya wartawan saya bilang memang tidak ada 1 rupiah lebih dari 1 rupiah jadi dalam kasus itu sebenarnya kalau dibandingkan sprindik yang sifatnya itu memang sudah ada putusannya sudah diputuskan kalau ini kan bena nih itu kan laporan hasil penyelidikan itu bisa bocor dan kemudian itu dipakai itu itu pidana itu bukan etik pidana kena membocorkan rahasia negara jadi kalau begitu bisa gak saya menyebut bahwa kasus yang sekarang terjadi the biggest case oh iya in the history of the KPK kalau bisa disebutkan the biggest the biggest itu luar biasa jadi apa namanya orang Jepang itu kan kalau ada misalnya bis terbalik kereta api terbalik pesawat terbang jatuh menteri perhubungannya langsung langsung mengambil tanggung jawab mengundurkan diri iya mengambil tanggung jawab bahwa dia yang bersalah dan dia mengundurkan diri ini apa namanya tangkap orang sudah ditangkap di Aga Leda kemudian minta maaf karena pegawanya salah nah kan ada kasus yang apa kasus yang general ditangkap itu itu oh yang Basarnas 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 kan anak buahnya disalahin anak buah disalahin aduh aduh padahal kan sebenarnya itu tanggung jawab apa namanya pimpin kan seperti itu jadi betul-betul apa namanya yang dilakukan oleh Firle ini luar biasa tapi saya waktu di apa TV apa namanya waktu tahun 2019 itu saya katakan bahwa undang-undang KPK yang baru itu bukan melemahkan KPK tapi masak ratu mautkan KPK gaying karena kalau melemahkan minum lagi apa namanya vitamin tapi ini kalau sakratum tunggu saja waktunya seperti itu dan ternyata sekarang sudah terbukti kan lahir lagi anggaran besar tapi sama juga dengan kepolisian kejaksaan maka saya berpikir ngapain lagi ada KPK kalau sama juga dengan polisi kejaksaan ada SP3 ada apa kemudian ada ATM apa segala macam yaudah bubarkan saja KPK nah itu itu yang saya lihat strateginya seperti itu menghadapi situasi kayak gini apa yang mesti dilakukan yang pertama jadi paralel dewas harus sebelum masuk jadi kalau bandingin penasehat dengan dewas itu kayak gimana evaluasi ini agak nilai subjektifnya cuma boleh dong kritik internal kalau misalnya waktu penasehat itu saya biasa pernah Pak Bewe saya gebrak meja gebrak meja di dalam merapim maksudnya seperti Pak Perlopo gebrak-gebrak meja gitu gebrak betul gebrak meja itu dalam merapim merapim jangan-jangan Pak Prabowo ikut ke Tuhan dulu lah ini gebrak-gebrak meja ini ketika ada ada kasus Pak Pak Antasari oh oh periode itu ya sebelum saya itu berarti ada apa dengan Pak Antasari itu segebrak meja di gebrak Pak Antasari itu ada pimpinan mengatakan bahwa kita bentuk tim lawyer saya bilang tidak bisa karena apa yang dilakukan itu bukan dalam tugas oh untuk melangani kasusnya Pak Antasari yang pada saat ini diduga iya kan sebab saya katakan Pak CMH dan Pak BSR beda sedang menjalankan tugas beliau dikriminalisasi maka kita bentuk lawyer tim untuk membantu itu saya masuk di situ tuh tim itu tapi waktu Pak Antasari itu beliau melanggar kode etik dalam SOP pimpinan atau pejabat pergi bertemu dengan siapa itu tidak boleh sendirian harus ditemani Pak apa namanya tapi dalam rangka tugas tuh ketemu dengan harus disampaikan dalam rapi ini tiba saya tahu niatnya baik tapi niat yang baik itu harus diikuti dengan kaitiat yang benar dengan cara yang benar cara yang benar jadi harus ada surat tugas kemudian dikawal dan terus datang ke Singapura maksudnya itu dapat informasi berdapat nakir rapi tapi sampai saat terjebak dengan skenario mereka dia nggak tahu itu dia ditrap gitu ya nah karena itu maka saya marah ketika ada yang menatang kita bentuk apa namanya tim advokasi buat ini nggak bisa ini pelanggaran siapa pimpinan yang ngusul ini jangan inisialnya kalau nggak salah sepertinya dewas sekarang seperti kalau nggak salah yang dewas sekarang kayaknya sih kalau nggak salah nggak tahu bukan pimpinannya pimpinan dewas sekarang waktu itu beliau PLT kan kalau nggak salah karena pantasari itu bukan sesama korps jadi agak saling melindungi saya nggak tahu juga jadi oleh karena itu maka kemudian saya berinisiatif setelah kasus Pak Antasari kemudian Bang Dula ngegebrak mejanya karena orang ini ngotot untuk bikin lawyer saya bilang nggak bisa tetapi dia terus persisten akhirnya kemudian ya tidak tidak seperti itu waktu keluar kemudian ada anggota pimpinan tanya saya kenapa Pak Bunda tadi marah-marah saya tanya aduh Bang Bang nggak tahu kasusnya ini ini ada anggota pimpinan komisitor keluar tanya sama saya Bang kenapa Bang sampai marah-marah dulu Mbak nggak tahu kasusnya ini masa sih sesuatu itu dalam waktu saya aduh ini ini lagi aduh ampun jadi sehingga kemudian saya menggunakan internet email melakukan motivasi kemudian bimbingan baik pimpinan maupun pegawang dan seterusnya sampai-sampai pernah terjadi seorang penyidik dia menanggapi artikel saya itu pakai warna merah ada satu beberapa kata kasih warna merah itu langsung ketua KPK perintah PI periksa dia kenapa? karena itu melanggar kode etik oh dalam kode etik KPK itu tidak boleh menggunakan warna merah itu simbol daripada kemarahan seperti itu jadi dari dulu merah menjadi sesuatu sesuatu KPK jilid satu saya juga ketua komite etik pertama karena juga soal tinta merah oh itu salah satu pimpinan KPK tapi waktu itu tidak terpublikasi karena internal soal perbedaan strategi beliau ini yang anak muda mau pakpu yang sudah pengalaman-pengalaman ini tapi sekarang sudah lebih bijaksana maksudnya karena sudah dimasukkan sudah di sebelah sebelah ambil posisinya di sebelah terus nah kemudian beliau marah kan dulu itu ada lembaran desposisi kelima pimpinan beliau pakai tinta merah terjadi laku kemudian jadi kesimpulannya gimana antara dewan penasehat dan dewan pengawas bagaimana aduh saya tidak mungkin karena dewan pengawas diangkat oleh presiden jadi tidak berani untuk apa namanya mempersoalkan presiden dengan aparat jadi marwahnya presiden jauh lebih reda ke tudang marwahnya pimpinan KPK kan penasehat dipimpinkan kalau penasehat kan ditujuk oleh pimpinan KPK seperti itu sehingga dengan demikian maka saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh penasehat waktu itu itu jauh lebih bermanfaat kalau saya pakai istilah istilah yang kerennya beyond the law melebihi batas tanggung jawab yang diserahkan kepada dia tapi itu tujuannya untuk menjaga apa namanya keutuhan integritas yang bisa terus kalau ke depan jadi gimana nih bang tadi pertanyaan terakhirnya kan terganggu jadi bagaimana nih ke depan jadi dewas memeriksa dia dari etika kemudian deputi penindakan harus menangani pidananya tapi karena kasus ini sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya menurut undang-undang apa namanya KPK itu bahwa kalau satu kasus sudah ditangani oleh instansi lain makhluk lembaga lain masih percaya sama dewas tapi dewas untuk etikanya etiknya selamanya juga melindungi etiknya kalau misalnya dewas menemukan lagi kesalahan maka sudah tiga kali harus diberhentikan harus diberhentikan karena sudah tiga kali ada peringatan terakhir ya jadi kalau ini lagi berarti harus diberhentikan nah kemudian Polda menanganinya kasus pidananya dan itu harus dibongkar jadi oleh karena itu sebaiknya presiden kalau mau menunjukkan bahwa ada berminat untuk jadi periode ketiga atau periode keempat seperti itu nah itu harus langsung aja nah sekarang ada pertanyaan gini seseorang belum dinyatakan sebagai tersangka ke publik tapi sudah ada hasil ekspos yang menyatakan dia tersangka terus sudah gitu diumumkan oleh Menko Polokam bahwa dia tersangka Pak Yasin jadi belum ada pernyataan resmi sebagai tersangka dari KPK sudah ada hasil ekspos menurut informasi yang menyatakan dia tersangka tapi kemudian ada pihak lain yang menyatakan dia tersangka ada dulu kasus Anggoro kasus Anggoro itu hari Jumat diputuskan tersangka tapi karena udah kecapean pengumumannya karena kecapean nanti hari Senin aja baru ditahan oke hari Sabtu Ahad kabur dia sejak itulah maka kemudian dikenal dengan Jumat Keramat jadi begitu Jumat ditetapkan langsung nah jadi kan ada apa namanya proses itu kalau ada tenggawan tuh ada beberapa kemungkinan-kemungkinan terjadi seperti itu nah kalau misalnya dan salah satu kemungkinannya adalah pemerasan nah itu jadi ya istilah saya orang di ATM kan seperti itu nah itulah sebabnya saya termasuk orang tidak setuju SP3 di KPK kenapa karena KPK itu ekstraordini apa namanya bodi dan korupsi itu ekstraordini krim sehingga semuanya juga harus ekstra seperti itu karena itu tidak seperti itu jadi pertanyaan saya itu pelanggaran etik gak tuh akibatnya dia memberitahu kepada orang lain dia tidak umumkan ke publik memberitahu orang lain dan menteri itu kemudian mengumumkan itu pelanggaran etik gak sih pelanggaran etik pelanggaran etika dan melanggar SOP itu kan melanggar SOP seharusnya akan langsung diumumkan biasanya biasanya itu setelah diputuskan salah seorang pimpinan KPK dia menangani bidang kemudian menjubir kemudian kompresi PR seperti itu diumumkan jadi kalau belum diumumkan diumumkan pihak lain itu pelanggaran etika dan pelanggaran etika itu begitu cetawelo-elo teman-teman kok sampai sekarang dewas tidak melakukan putusan ini kita jadi bertanya-tanya dewasnya ada di mana apa perlu dilaporkan ke kontras kan dewas hilang kita ketemu lagi lain waktu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati